Halo semuanya Berjumpa lagi dengan saya Di channel Rezki Rahman Jadi di kesempatan hari ini Saya akan membahas mengenai peruntungan Zodiac Piscus Di bulan Agustus Tahun 2022 Mohon maaf saya baru upload Soalnya bulan ini Bulan Juli Saya lagi bener-bener Banyak banget kegiatan Sampai gak ada waktu Dan baru sempet bacain Jadi mohon maaf ya Telat untuk Kali ini Untuk bulan Agustus Jadi untuk Piscus ya Sebelum saya bahas Dan bacakan satu persatu semuanya Ini kartunya belum saya buka sama sekali Jadi pas ambil saya tutup semua langsung Nah sebelum saya bacain Kita berdoa dulu yuk menurut kepercayaan kita masing-masing Oke Sebelum saya bacain juga nih Lebih detail Jangan lupa ya untuk like video ini Dan subscribe channel saya Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru Kalian bisa langsung cek Kayak gitu Dan kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi Kamu bisa hubungi Saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan Di video ini Oke Jadi yang pertama kali yang mau saya bacain ini adalah Energinya si Piscus Wow Disuruh ceris Wow Menarik Disuruh ceris Coba kita Buka satu lagi Disuruh ceris Your vision Oke Lanjut Tapi secara diplomasi Wow Ceris ya Ceris Jadi Kayak Kamu disuruh Untuk Menikmati ya Atau menghargai Menyayangi Pandangan kamu Lebih kayak Jangan ragukan sih Pandangan kamu Jangan meragukan Jangan disalahkan Tapi Disuruh Kayak Hargai Pandangan kamu Secara diplomatis Berarti ini Arahnya lebih ke arah Diri kamu sendiri sih Diplomatis Terhadap Apa yang kamu rasakan Apa yang kamu pikirkan Kayak gitu Dan disini kamu kayak Disuruh Enjoy Terhadap sesuatu yang baru Dan berbeda Tentang hubungan kamu Sama diri kamu Tentang kamu dengan orang lain Dan tentang kamu terhadap Seluruh isi semesta ini Atau lingkungan Ya Jadi kayak bener-bener kayak Disuruh Hargai Jangan kamu ragukan Kayak gitu Disini dikatakan bahwa Pesona Seni Atau kecantikan Itu adalah Sebuah cara Untuk melakukan sesuatu yang Untuk mengekspresikan Diri kamu Siapa sih yang sesungguhnya Kayak gitu Jadi jangan ragu Untuk melakukan yang Menurut kamu itu Secara seni Mungkin aneh Menurut orang Tapi itu Merupakan ekspresi diri Kayak gitu Jadi arahnya disini Lebih kayak Suruh dengarkan diri kamu Kayak gitu Ya Terus disuruh Jangan Jangan kamu abaikan Kayak gitu Ya Terus disini Kalau misalnya aku lihat Endingnya disini Kenapa kamu harus Seperti itu Karena kamu nanti Akan menarik Sebuah perhatian Dimana kayak Cara kamu ini Tidak biasa Memang Tapi dengan kamu Seperti ini Kamu bisa menyeimbangkan Antara Body mind and soul kamu Kayak gitu loh Jadi gak berat sebelah lagi Soalnya disini Kamu lagi ada di Venus in Aquarius In the seven house Lebih kayak Mencintai diri kamu juga Diri sendiri Dan Kayak Tapi dalam Bentuk seni Kayak gitu Jadi kayak Kenikmatan Jadi kamu kayak Memang Di bulan ini Memang diarahkan Untuk menikmati Apa yang kamu ketahui Tentang Bekerja sama Antara Pikiran kamu Hati kamu Antara kamu Dengan orang lain Antara kamu Dan diseliling kamu Kayak gitu Jadi Ini adalah Waktu yang tepat Yang Akan Dihasilkan Dihasilkan Karena Kamu Menjadi diri kamu sendiri Walaupun mungkin Orang-orang Sekitar Mengalih Kayak eksentrik Unik banget Gak apa-apa Tapi dengan Penerimaan ini Dan mendengarkan Bahwa diri kamu ini Ingin melakukan ini Itu Tapi dalam Mengekspresikannya Dengan secara Kreatif Atau seni Disini Hubungan kamu Sama diri kamu Hubungan kamu Sama partner kamu Malah justru Kayak Malah makin kencang Jadi Energinya Memang di bulan ini Lebih Bulan Agustus Memang Arahnya ke sana Kayak gitu Oke Setelah itu Saya akan bacakan Langsung aja Asmara untuk kalian Yang masih single Sepertinya Kamu bakal lagi Menarik perhatian Berbagai macam orang Karena Keunikanmu juga Kayak gitu Cuman disini Mungkin kamu Beberapa Karena yang single Melihat kayak Memang Kayaknya ada yang Beberapa orang Prospek juga Untuk diajak Hidup Yang lebih Ke arah serius Maksudnya Lebih ke arah Prospek ini ya Bukan Prospek dalam arti Materi ya Bukan Lebih ke arah Kayak Diajak Berkoordinasi Diajak Diskusi Kayak Seru aja Gitu loh Dan mereka juga Tau Kamu ini orangnya Unik Dan Aku melihat Beberapa diantara kalian Kamu ini juga Bukan orang yang Tipenya Bisa di Ikat di Satu tempat Gitu Alias kamu orangnya Adventurus banget Kayak gitu Nah disini Walaupun banyak Yang datang Disini kamu Disuruh Untuk Mengambil Sebuah tindakan Yang gak nyaman Dalam artian Kayak Kamu disuruh Mendengarkan isi hati kamu Kayak gitu Soalnya Isi hati kamu Lagi Mengarahkan kamu Mana yang terbaik Untuk kamu Dan disini Kayak Kamu diajak Kayak Bawa santai aja Jangan terburu-buru Hubungan ini Kalau misalnya Memang ada yang deketin Tapi kalau gak ada Ya disini aku lihat Kamu memang lagi Banyak enjoy Pengen ketemu Banyak orang baru Lingkungan baru Temen Kayak gitu Terus disini Kayak kamu Lagi ngikutin Isi hati Apa yang pengen Kamu lakuin Enjoy Kayak gitu Jadi kayak Kalau misalnya Ini ada yang beneran Gepet Mepet Untuk Berikati sama kamu Disini Kamu Kayak disuruh Kayak Hehehe Stop 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 Enjoy aja kali Gak usah Buru-buru Beri waktu Jangan kayak begini Kalau kamu Ngegas di awal Ngerinya nanti Kalau misalnya Kita bersama Kamunya malah Ini Karena udah merasa Kita bisa bersama Terus kamunya malah Jadi lebih pasif Gak Aku gak mau kayak gitu Jadi stop Jangan terlalu Ngegas di awal Ya Kayak gitu Apakah itu Emang udah pasti terjadi Itu secara psikologis Banyak yang seperti itu Jadi kayak Karena Yang si pasangan dia Apa sih namanya Di awal tuh Mepetnya tuh kayak Kenceng Terus-terus Begitu dapet Karena dia lelah Karena di awal Udah Digas terus Ini ya Akhirnya dia kayak Akhirnya Aku bisa mendapatkan dia Aku istirahat dulu deh Sehingga ini yang bisa Sering banyak bikin Kesalahpahaman Yang banyak Jadi kayak pasangan mikir Kok dulu dia pas pedikotep Kayak gini Sekarang kok kayak begini Ya itu Apalagi Kalau misalnya kamu terlalu Keras kepala Atau gengsinya tinggi Uh Makin lebih Kayak gitu Ntar Jadi hati-hati Banyak yang konsultasi Sama saya juga Ternyata endingnya Juga salah satunya Kayak begitu Gitu loh Efeknya Dampaknya Padahal pasangan seneng Cuman ya Itu aja Jadi kamu harus Bisa berani katakan Eh Ngerim-ngerem Jangan terlalu digas di awal Aku juga Maunya santai aja Pedik-katinya Gak usah di Kayak gini banget Kayak gitu Kamu harus berani mengatakan itu Kalau kamu Gak nyaman Kayak gitu Ya Jangan cuman diem aja Itu untuk yang single Oke Lanjut berikutnya Disini Untuk yang sudah berpasangan Wow Kartunya pertama-tama Udah langsung kayak Begitu Sepertinya Kamu sama pasangan Lagi kayak Aduh mulut Dengan Perspektifnya Masing-masing Dengan Keyakinannya Masing-masing Disini Wow Pusingnya langsung Saya pas denger Apa Ngebacanya ini Kayak Ini merupakan Kayak Kamu sampai pusing juga Gitu loh Saking pusingnya kamu Disini kayak kamu Akhirnya Beberapa ada yang Yaudah lah Gue bertindak sendiri dulu Tapi akhirnya In the end Pasangan ngelihat kayak Wah Aku kayaknya terlalu keras nih Sama kamu Kayak gitu Akhirnya dia bantuin kamu Tapi Intinya disini Adalah Ada juga Pesan yang kedua adalah Jangan terlalu memaksakan dia Harus ngikutin Apakah kamu 100% Ya Intinya disini Kartu The High Priestess Kayak Yang penting kamu udah ngomong Sama dia Ini lah pendapatku Menurutku seperti ini Kalau seperti Kalau melakukan itu Ini juga seperti itu Yang penting kamu keluarkan pendapat kamu Dengarkan isi kata hati kamu Kelarin Terserah perkara dia Mau ngikutin apa enggak Yaudah Itu kan namanya Pasangan kan Yang penting kita Jangan dihim ini Disini Kuncinya di itu Komunikasi disini Soalnya disini Dengan kamu Mengeluarkan Untuk-unuk kamu Disini Akhirnya dia jadi kayak Kalau kamu gak maksa Terserah Mas Atau Terserah Adik Tapi ini Kalau kayak gini Gini loh Kayak gitu Lebih Kasih saran Bukan Ngasih Kayak Kamu tuh harus gini Nyuruh-nyuruh gitu Enggak Dan pastikan Pas ngomong kayak gitu Pas jangan lagi Emosi kamu tinggi Pas lagi udah tenang Disini Arahnya pas lagi Kamu udah tenang Baru Kalau lagi Tinggi Jangan Yang ada nanti Dua-duanya sama-sama Kayak Bentrok Kayak gitu Dan akhirnya Disini Dengan kamu Menyampaikan Kepada pasangan Disini dia jadi mikir Ya juga ya Gitu Tapi disini Tidak sepenuhnya Semua saranmu Diambil Kayak gitu Jadi kayak Sebagian Pake Saran dia Pendapat dia Dan sebagian dari kamu juga Jadi kayak Dikombinasiin Sehingga Ini Bisa menjadi Suatu hasil Dimana Kayak Kamu ikutin Dia juga Ngikutin Jadi kayak Bukan ngikutin sih Sorry Bahasanya Kayak Apapun yang kalian ingin Capai tujuannya Jadi kayak Endingnya Kamu sama dia Yaudah Jalanin Berdasarkan keputusan Bersama kita Hasil diskusi kita Kayak gitu Dan disini Malah memperbaiki Kondisi yang Di awal bulan Agak Gemes Gitu sama pasangan Tapi akhirnya Di akhir bulan Kayak Membaik lagi Tenang aja Kayak gitu Yang penting Kuncinya di kamu Untuk Ya Kularin pendapat Jangan dipendam Malah jadi Penyakit Nanti Kayak gitu Ya Itu untuk Dari yang sudah berpasangan Lanjut Disini Untuk yang sudah Bekerja Wow Wow Yang mencari kamu Sepertinya banyak banget nih Biskus Di bulan Agustus Awal Terutama kayak Wah Kalau kamu punya usaha Banyak yang makin Nyari usaha kamu Jasa kamu Barang yang kamu jual Tapi kalau misalnya Masalah konteksnya Pekerjaan Wah Tuntutan dari Boss Banyak banget Atau Tuntutan dari Kantor ini Banyak banget Tapi kamu Akhirnya di Pertengahan Bulan Akhirnya kamu bisa Ngehandle Kayak Memikirkan Time managementnya Prioritasnya Yang mana dulu Kayak gitu Akhirnya kamu juga Jadi bisa Ini sih Ngehandle Cari titik Tenangnya Mungkin di awal Bingung Ini gimana ya Itu gimana ya Tapi akhirnya bisa kok Kamu melewati Masa yang agak Ini Ini kerjaan yang mana dulu ya Kayak gitu Dan habis itu Disini Aku lihat Malah Di Akhir bulan Kamu jadi Kayak berpikir Aku punya skill Kayak gini Aku punya skill Kira-kira Apa ya Yang bisa aku kembangkan Dari Pengalamanku ini Tapi Iya pengalaman juga Iya sih Dari Energi kartunya Tapi selain pengalaman Kamu juga Kayak Menyadari Bahwa Ternyata diriku Memiliki potensi ini loh Punya skill ini loh Akhirnya kamu Kayak mencoba untuk Mengembangkan Nyari tahu Kira-kira Apa ya Ini tuh Kayak gitu Kayak Apa yang perlu aku kembangkan Kayak gitu sih Kalau yang aku lihat disini Lanjut Berikutnya Disini Saya akan Bacakan keuangan ya Oh iya Sorry Satu lagi Kalau misalnya kamu lagi Mencari pekerjaan Disini Mungkin di awal minggu Kalau misalnya Di bulan sebelumnya Kamu sudah mencari pekerjaan Di awal minggu Mungkin banyak banget Tawaran ini Itu Sampai kamu kayak bingung Wah ini kira-kira Bisa keubur semua Ya gak ya Ikut wawancaranya Kayak gitu Tapi disini Ikutin aja dulu Berdasarkan Mana yang memang Paling penting Untuk di Ikuti Seperti Kayak yang paling deket dulu Atau yang paling Yang membuat kamu Nyaman Atau Yang menurut kamu Skillnya juga sesuai Sama kamu Sesuai dengan Yang bisa kamu handle Dan disini Juga Lebih ke arah Ada justice Dimana Kayak Nanti akan Kalau misalnya Kamu sudah Coba yang tadi Itu dulu Nanti kamu juga Akan mulai mendapatkan Kayak tawaran Untuk tanda tangan kontrak Sia di Pertengahan bulan Jadinya nanti Di akhir bulan Kayaknya kamu Lebih kayak Jadi beranda ya Nanti Ntar gimana ya Kerja disitu Ini gue udah Tanda tangan kontrak Ntar gimana ya Kedepannya Kayak gitu sih Jadi kayak Oke Nah sekarang Untuk dari Segi keuangan ya Untuk discus Disini Sepertinya kamu ada Sumber pemasukan Yang satu lagi deh Ya Atau Kalau misalnya Cuman ada satu Saat ini Di awal bulan Kamu lagi sedang Berpikir kayak Kayaknya aku perlu Nambahin sumber Dana lagi deh Soalnya kebutuhanmu Juga kayak lagi Cukup banyak Tapi masalah Rezeki di awal bulan Sama di pertemuan bulan Alhamdulillah sih Ada aja Rezeki yang hadir Cuman Di akhir bulan Disini Kok kamu jadi bingung ya Masalah duit Kayak Ini balik lagi sih Dari manajemen keuangan kamu Kalau yang di akhir bulan Makanya Di kartu desain ini Kalau misalnya Ada yang ngajak kamu Kayak Hang out yuk Ku yuk Kayak gitu Mungkin Kamu harus bisa Memberikan Batasan yang tegas Agar tidak Mengiyahkan Setiap tawaran Dan ajakan Soalnya Kamu juga harus sadar Kemampuan kamu Jangan sampai Karena cuman Mau isi Gengsinya doang Gak enakannya doang Eh malah Kamu Yang keteteran Masalah duit Kayak gitu Oke Hmm Itu sih Mending Kalau kamu sudah tahu Oh ini Kalau misalnya ketemu ini Aku nanti pasti ngelakuin itu Tapi Kalau misalnya ngelakuin Apa Kalau ketemu orang ini Aku pasti beli yang ini lah Makan itu lah Gitu Sebaiknya Kalau memang kamu Memang mau Dapat tawaran Ketemu sama orang Atau pengen ketemu sama orang Pastikan Pertemuan itu Berkualitas Kayak gitu loh Dan ada manfaatnya Timbal balik Kayak gitu Jangan cuman buat Have fun doang Tapi duit mayang Ini yang aku lihat Disini Tapi ya Kamu bisa gak ngatasinnya Dari awal bulan Sebetulnya Bisa Tinggal kamunya aja Money managementnya gimana Ya Lanjut Berikutnya disini Kesehatan Yang terakhir Pastinya adalah Minum air putih Dan kamu kayaknya Harus memila-mila lagi Jam kegiatan kamu Kayak lebih strict lagi Lebih tegas lagi Terhadap diri kamu Kapan waktu kerja Kapan waktu istirahat Kapan waktu untuk Meluangkan diri kamu sendiri Kayak gitu Bondiris lagi sih Ini jatuhnya Kalau yang kartu Five of swords Kayak gitu Jadi kayak Kamu harus mendengarkan Kalau hati kamu Mengatakan ini Enggak Enggak Dan disini Kamu kayak dituntut Untuk lebih ke arah Makan-makanan yang Lebih sehat Dan Kalau bisa Kurangin junk food Lebih ke makanan Olahan-olahan Yang Bahan alami Kalau bisa Disini Dan Selain perbanyak Minum air putih Disini Aku juga Ngelihat Disini juga Mungkin Lebih Ke arah Perbanyak Sayur Juga Dan Disini Jaga Kehigienisan Makanan Kamu juga Jangan sembarangan Kayak gitu sih Dan kamu juga Suruh jaga Untuk kapan ngerem Waktu misalnya Makan Waktunya Ngemil Terus Mulai perhatikan Sisi Pola makan Hidup sehat Kayak gitu Mungkin ada beberapa Diantara kalian Yang ingin berenang Gak ada salahnya Olahraga Semacam Entah itu Kegiatan yang Seperti Tai Chi Muay Thai Atau Bela diri Tadi berenang juga Terus mungkin Beberapa diantara kalian Ada yang Ingin Kayak mulai Eksperimen masak Silahkan Gak apa-apa Tapi yang lebih sehat ya Kayak rasa penasaran Pokoknya Disini Kalau aku lihat Juga ada Arah Keberagaman Kegiatan yang Dampaknya itu Memberikan Dampak positif Terhadap Secara Mental Tubuh Dan Body Menentral Intinya Kayak gitu Mungkin beberapa Diantara kalian Juga ada yang butuh Meditasi Kalau kamu ngerasa Pikiran kamu Kayak Berisik banget Atau apa Nah Dengan meditasi Nanti Setidaknya Kamu jadi kayak bisa Belajar Mengamati Ada apa sih Di pikiranku Ada apa sih Di emosikaku Jadi setiap Kamu nanti berkegiatan Sehari-hari Apapun tindakan Dan Kegiatan yang Ingin kamu lakukan Atau pikiran Yang sedang kamu pikirkan Itu tiba-tiba Kayak ada Remnya aja Gitu loh Kayak semacam Ada yang nahan Ini gak baik loh Kayak gitu Kayak kamu harus Dituntut Untuk Dengerin kata hati kamu Lebih dengerin Teriakan jiwa kamu Tapi juga Diseimbangi dengan Rasionalitas Tapi juga Jangan terlalu Rasionalitas juga Nanti suara hati kamu Intuisi kamu Juga gak kedengeran Lagi Kayak gitu Lebih ke arah situ sih Dengan belajar meditasi Kamu jadi bisa Lebih mendengar Dan ini berikutnya Oke Berikutnya Saran dari semesta adalah Beaver Beaver itu Merupakan Tadi aku bilang Ada beberapa Dian terkalian Kayaknya pengen berenang Coba aja Olahraga kayak berenang Atau Olahraga yang membuat Kamu nyaman Hati kamu Kayak gitu Atau yang pengen Kamu coba Gitu Ya Terus disini Beaver itu Biasanya adalah Seekor hewan Yang memiliki karakter Dimana dia sayang keluarga Saking dia sayang keluarga Yang dia lakukan itu Sebetulnya Dia kan tinggalnya Di Ini ya Di Aliran sungai Dia tuh kayak Membangun Semacam Bendungan Biar Apa sih namanya Dia bisa Membuat Sarang Dimana Anak-anaknya ini Gak hanyut Kayak gitu Kurang lebih Sampai dia Biar arus airnya tuh Tidak terlalu deras Kayak gitu Kurang lebih ya Sehingga Dari sini Tanpa dia sadari Tindakan yang dia lakukan Selain melindungi Keluarganya Dan anaknya Dan diri dia juga Ternyata Dampaknya ini Juga Dapat Apa ya namanya Memberikan manfaat Kepada orang lain Dengan kata lain Kayak semacam Beaver itu kan Hewan ya Kapasitas otaknya Juga berbeda Dengan manusia ya Tapi kok dia bisa Berpikir kayak gitu Dan bendungan Yang dibikin oleh Berang-berang ini Atau beaver Itu Kalau gak salah Aku lupa Ceritanya dimana Sepertinya Eropa ya Kalau gak salah Mohon maaf ya Histori saya jelek Mohon dikoreksi Nanti mungkin Kalau misalnya kalian Ada yang lebih paham Jadi kayak Cuman Jadi kayak Ada seorang yang mengamati Kebiasaannya Si berang-berang ini Dan dia baru Ternyata Beaver ini Mengikuti kata hati dia Untuk membikin Bendungan Dari Tumpukan kayu itu Nah dari situ Arus yang tadinya Darus Pas untuk turun Ke sungai Itu jadi lebih tenang Dari situ Berarti kan beaver Walaupun kapasitas Torknya kecil Dia mengikuti Kata hati dia Instingnya Nalurinya Dari situ Itu yang menyelamatkan Diri dia juga Keluarga dia Dan ternyata Yang dia lakukan itu Juga menyelamatkan Manusia Bayangin Luar biasa kan Dan selain menyelamatkan Manusia juga Menyelamatkan lingkungan Biar Nggak Apa ya Abrasi apa-apa ya Istilahnya Kayak Biar Kondisi Misalnya Kayak batu nih Kalau kena air terus Kan lama-lama Terkikis Kalau kena arus yang Kenceng terus Kan terkikisnya Cepet ya Kayak gitu Tapi kan dengan Dibikin penungan Kayak gitu kan Terkikisnya jadi Kayak bisa Lama Awetnya lama Kayak gitu Jadi kayak Dengan dia Mengikuti kata hati Dan instingnya Memberikan dampaknya Luar biasa Nah ini Makanya kamu Kayak disuruh Ikutin aja Yang membuat kamu Terbaik untuk kamu Dan keluarga kamu Tanpa terlalu Banyak Atau Tanpa terlalu Dalam Memikirnya Sampai kamu Jadi ketakutan Sendiri Jangan Kayak gitu Wuh Dari berang-berang Ini mengajarkan Banyak hal ya Ternyata Lanjut Yang terakhir Kartunya Prabu Desta Rasta Jangan biarkan Ketidakadilan Meraja rela Di hadapanmu Ambil tindakan tegas Agar tidak mudah Terhasutkan Jangan sampai Buta mata Dan buta hati Nyambung ya Intinya Kamu dengarkan Kata hati kamu Dari situ Semuanya Kejawab Kejawab Intuisi kamu Ikutin Intuisi kamu Dengerin Intuisi kamu Mau ngarah kemana Jangan Tiap kamu Melakukan ini Tiba-tiba Terus kamu Kayak Gak Jadi kayak Kamu Sangkal terus Yang ada Nanti kamu Kayak Nanti ngestuck Kayak gitu Tapi yaudah Ikutin aja Ini badan Mau ngapain Kayak gitu Tapi juga harus Ada batasan Dan kontrol Yang pastinya Kayak gitu Soalnya Kalau misalnya Pengen ngelakuin Yang negatif Ya Mau-maukan Kamu harus Take all control Kayak gitu Setidaknya Ya Lakukan yang terbaik Untukmu Karena Ini tanpa Kamu sadari Dampaknya Gak cuman ke Kamu aja Ke keluarga Dan ke sekitar Kamu Pisces Wow Cukup tip Pisces Dampaknya ini Kebanyak orang Sekali lagi Terima kasih Saya telah diberikan Kesempatan Untuk membaca Ini Untuk Pisces Jujur Thank you So much Dan Saya juga Mohon maaf ya Kalau misalnya Ada salah kata Karena pastinya Saya tidak sengaja Dan Sekali lagi Kalau misalnya Kamu ingin Berkonsultasi Kalian bisa Hubungi saya Ke nomor Telepon yang Sudah saya Cantumkan Di video ini Terima kasih Banyak ya Dan Saya juga Ingin pamit Undur diri Terlebih dahulu See you next time Bye Bye Bye